Baru-baru ini, Rizky Bilar mengabarkan bahwa anaknya akan menjalani operasi. Rupanya, anak sematawayang Lesti Kejora dan Rizky Bilar Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar itu mengalami sakit hernia inguinalis. Sebelumnya, Bilar tampak mengunggah foto anaknya yang sedang tidur di ranjang rumah sakit dan tangannya tampak di infus. Menilai kolom keterangannya, Bilar juga meminta doa kepada warganet untuk kelancaran operasi sang anak. Diketahui, operasi yang dijalani Al-Fatih sudah dilaksanakan pada selasa 20 September 2022. Rizky Bilar pun lantas mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran operasi sang anak. Selain itu, Bilar juga mengucapkan terima kasih bagi yang sudah mendoakan Al-Fatih selama menjalani operasi. Kemudian, pada ungkaan berikutnya, Bilar turut membagikan penjelasan soal penyakit yang diderita putranya. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Bilar, dijelaskan bahwa penyakit hernia inguinalis biasanya disebabkan oleh kelainan atau cacat pada dinding perut. Hal itu menyebabkan sebagian usus masuk ke rongga perut bawah dan mencuat ke selangkangan. Kondisi ini bisa terjadi pada bayi laki-laki dan perempuan. Namun, penyakit ini cenderung ditemukan pada bayi laki-laki yang terlahir prematur. Penyakit hernia inguinalis ini dapat dideteksi dengan melihat area padalat kelamin. Jika ada bencolan besar, terutama ketika sedang menangis dan aktif bergerak dan kempis saat berbaring, kemungkinan menderita hernia inguinalis. Kena termikian, Lesti dan Bilar belum bisa ditemui oleh awak media untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai kondisi putra sematawayangnya. Meski begitu, para warganet pun senantiasa memberikan doa agar kondisi alfati lekas membaik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!